hai oke sudah berapa orang yang siap boleh tujuh tangan yang sudah selesai belum ada jangan takut iya sudah kio coba yang sudah selesai kan tadi kita mau mengekspresikan diri bahwa oke yang belum oke sudah oke sekarang kan sudah semua ya sudah semua suaranya mana sudah semua sudah kalau sekarang sudah kita akan latihan mengayakan bahasa coba dengarkan depan yang pertama adalah cermati puisi yang sudah kalian tulis kemudian rubah bahasa yang biasa dengan kata-kata yang tidak biasa contohnya kata puitis majas bagaimana caranya dengan cara adalah memanfaatkan penggunaan kamustesaurus kamustesaurus sudah ada kan ya oke kemudian baru nanti pilihlah kata-kata yang tepat menggantikan penggunaan kamustesaurus saya akan perlihatkan caranya coba diperhatikan sebelum nanti kalian akan buat di karya yang sudah kalian selesai yang sudah selesai kalian buat sebentar saya coba Hai ini contohnya ini adalah kamustesaurus sudah dapat ya dari pusat bahasa nah ini kan banyak nih beberapa alaman nih dokter isinya aja banyak nah caranya adalah contoh misalnya ayo satu orang ada kata apa saja yang dipuisinya yang biasa dianggap itu biasa coba satu orang kasih micnya ke mana yang gayu yang gayu tadi yang di belakang coba Hai yang PC gayu saya ada baca tadi visinya gayu hai oke eh ada kata-kata yang biasa menurut si penulis coba coba kita akan atau kata apa yang dianggap kayaknya ini belum belum kuitis Pak Ayo coba Hai kata apa Hai sak kata saja ya kata Hai coba Hai coba sebutkan kata yang ini kayaknya Pak susah saya ketika tadi mau gubisi ini sepertinya tidak diabetes kita Pak yang kata biasa itu tempat ternyaman tempat ternyaman tempat ternyaman ini contoh misalnya seperti ini ada kata alam dimana ketika kita buka kamus diselurus ada kata tempat kata tempat mungkin yang bisa dirubah apa gitu tempat ternyaman, zona ternyaman atau semesta ternyaman contoh ini kan ada semesta ya semesta itu kan juga sebuah tempat kan ya contohnya coba bahas kalimat panjangnya satu baris apa iya tempat ternyaman itu satu barisnya apa isinya gayu tempat ternyaman ku gayu semesta ternyaman kan bisa kan ya diganti gitu kalau tadi bahasanya gayu tempat ternyaman ku misalnya nah diganti dengan gayu negeri ternyaman atau gayu semesta ternyaman atau gayu langit ternyaman atau gayu jagat ternyaman bisa kan ya merubah bahasa itu jadi lebih kalau biasa kata tempat itu biasa tapi dengan menggunakan kamus diselurus bisa di sinonim yang terpuitisnya seperti apa contoh tadi gayu semesta ternyaman oke ya satu kata itu selanjutnya nanti kita akan mencoba semua saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk merubah kata-kata yang biasa dalam puisi yang sudah dibuat menggunakan kamus ini yang satu lagi yang baju putih tadi yang yang banyak yang sudah ke kamar mandi yang duduk di AC yang duduk di AC tadi siapa ya ah itu coba soalnya saya kan juga mengobservasi gitu ya mengamati apa yang kalian buat yuk apa kira-kira kata biasa yang menurut siapa namanya nah ini ya Aynun menurut Aynun biasa si Pak ini Pak gitu apa coba sederhana 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 kita coba ya sederhana biasa-biasa saja sederhana sederhana sewajarnya simple sepertinya kata sederhana masih bisa digunakan coba satu barisnya apa isinya sederhana tapi membuatku nyaman sederhana tapi membuatku nyaman siapa yang membuat nyaman ya Aynun kira-kira siapa yang membuat nyaman atau kita coba cari lagi yang kalimat tersebut yang kata sederhananya bisa kita ubah sebentar ini gak bisa sederhana ini juga enggak sederhana sepertinya kalau kata sederhana mungkin sudah sudah cantik gitu ya sudah indah gitu karena kalau kita ganti Lumbra nah ini sepertinya tidak masuk dalam kalimat itu gitu karena katanya tadi dia siapa sih yang membuat sederhana indah itu Aynun seseorang Pak gitu ya yang lain Aynun selain kata sederhana mungkin kalau sederhana dalam kalimat yang sudah dibuat tadi belum bisa untuk kita ganti ke kalimat yang lebih British satu lagi Aynun berarti itu sudah British berarti Aynun memangnya sudah British berarti yang lain sepertinya yang 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 lebih kosa katanya itu bagu kayaknya si Arif lah mana si Arif ya Cakasema si Arif terus tadi yang laki-laki saya lihat mata katanya memang hampir bagu gitu ya gak ada British British biasanya coba luar itu luar itu luar itu luar itu luar itu Ternyata British selesai ini ya kehidangkan dengan cinta yuk coba bentar lagi kita suruh baca deh pokoknya satu orang panitia mana panitia boleh ambil beberapa puisi biar kita ambil kayak kemarin kita rubah itu lima contoh ya tapi ini baca dulu kan ini yang ini baca yang panitia tolong ambil puisinya yang sudah jadi itu nanti baiknya satu baik itu kita ketik akan kita lihat perbedaan penulisan yang biasa dengan kata yang sudah kita rubah menggunakan kata Tessus saurus gitu ya oke sekarang Coba Arif baca baca saja di depan ya coba sambil yang lain ya sambil yang lain untuk panitia ambil lima orang ya terus yang membaca Arif ke depan Gayo ke depan Ainun ke depan yo ke depan Ainun Gayo tadi kan baru sepenggal Ainun Gayo terus ya siapa namanya ya maju ke depan kita hanya melihat dulu nanti akan pembacaannya walaupun kalian gak menarik baca nanti akan ada sesi deklarasi puisi dengan bu bunga gitu ya nanti akan di asah lagi dengan bu bunga di materi selanjutnya selanjutnya hai hai oke empat orang cukup ya Iya karena nanti kita yang bahasa itu nanti kita akan telah lagi yang yang paritia kumpulkan ya 55 untuk diketik langsung diketik ya langsung diketik jangan di komputer nanti agak lama langsung diketik di komputer kali ya nanti tinggal colok atau pakai laptopnya Pak Rahman nih ya cepat dia sekarang kita dengarkan puisi yang dibacakan oleh empat teman kita di depan silahkan dimulai dari Arif dulu Hai sepiring Mia Aceh kuhidangkan dengan cinta ku iris bawang kutabur merica dengan rasa cinta kutuang kecap kuteteskan cuka 30 bumbu kuaduk semua kapu laga cengkeh ketumbar lada kemiri jahe dan sayur-sayuran kusajikan Mia Aceh dengan ikhlas hati gembira menebar harum dan rasa cinta pada sepiring Mia Aceh Oke berhitung tangan untuk Arif ternyata sudah pintis lho dia padahal baru baru beberapa jam kita disini tapi mereka sudah kuitis tapi cara pembacanya belum bagus nanti akan di ini lagi lagi dalam hubungan gitu ya tapi apresiasi kata-katanya sudah sangat kuitis dan romantis beri tepuk tangan sekali lagi itu Arif selanjutnya kita ke Jayu takkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama seharisma dari Ud1 Stamuk 2022 Oke disini saya akan membacakan puisi yang yang berjudul tentang Gayu Gayu dimana ini ada tempat kelahiranku banyak pepohonan yang tumbuh subur tempatmu yang sangat sejuk banyak kisahku dan engkau disini tidak akan ku habiskan tidak akan habis ku ceritakan dalam semalam Gayu yang ditumbuhi kopi dan diiringi lantunan syahdu burung burung Gayu negeriku tercinta dan ternyaman untuk bercerita kini telah untuk bercerita kini kita menjadi sangat jauh engkau disana dan aku disini jarak hanya yang memisahkan raga tapi bukan rasa asyik beri tepuk tangan maknanya kerinduan akan tanah Gayu itu ya karena dia udah jauh gitu ya karena menonton ilmu di Langsa jadi kota Gayu nya ditinggalkan untuk sementara waktu baik selanjutnya kita bergeser ke Ainon Ainon ya silahkan secangkir kopi aduh dekatnya dengan Gayu ya hitam ciri hasmu setia menemani bagai seorang ayah sederhana tapi membuatku nyaman aromamu mengalirkan inspirasi dunia ku terlalu dingin kau hangatkan kembali memberikan semangat baru bagiku nikmatmu tak bisa dijelaskan hanya tiap tegukan saja menjadikan senyum yang menjadikan senyum yang hilang kembali kembali terukir kau sungguh merakyat tapi tak bisa ketinggal tapi tidak ketinggalan jelas kesederhanaanmu bagiku kesederhanaanmu begitu berarti oke beri tepuk tangan untuk Ainon luar biasa juga ya visinya dalam gitu ya ternyata kopi itu sederhana tapi memiliki rasa yang iya rasa hidup yang lebih dalam gitu ya selanjutnya yang terakhir silahkan namanya siapa Bapak lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Aizkar Aizkar oh iya dari India ya Aizkar Mangruf Pohon hijau menghiasi indahnya alam Akar kokoh diselimuti lumpur yang kelam Menara putih penari mata memandang Jembatan kayu kecil yang membentang Sungai yang mengaliri-mengaliri Tengah hijaunya alam Di dalam mangrove hebat Yang membentang alam Oke beri tepuk tangan Nah kalau dia bercerita dengan puisinya Kayaknya akan mengena ketika Oh iya ternyata disana ada air yang mengalir ke pengujung laut Kemudian ada hamparan mangrove hijau Terus diiringi dengan beberapa jembatan kecil Ternyata bisa membayangkan sehingga Tadi yang saya bilang objeknya itu jelas yang tersampaikan Oke beri tepuk tangan untuk teman kita yang keempat di depan Silahkan duduk Kerja kita sekarang adalah menunggu pengetikan puisi Yang disampaikan oleh panitia Dan teman-teman yang lain Dipersilakan untuk menggunakan Kan tadi saya sudah ajarkan bagaimana cara menggunakan kamus Tesaurus kan ya Nah sekarang tugasnya adalah Bagi yang belum tadi membaca puisi Dan juga tidak diambil oleh panitia Silahkan mengedit lagi puisinya Menggunakan kamus tesaurus Oke silahkan dikasih waktu Sampai panitia akan melihat Puisi yang lima yang sudah dibuat Berapa menit lagi Ya tapi jangan semua puisinya ya Ambil baiknya aja Ya agar kita nanti merubahnya lebih cepat Setelah itu nanti kerjaan sendiri untuk Mengubah puisi yang mana Tau nggak perlu update ya IOS baru Sonoma Sekarang Sonoma udah bagus Bergerak Tampilan namanya disini Bang Ronald aja bilang Update IOS di pengaturan Tapi tampilannya jadi bagus Jadi ringan Makin subsert Dia ada pemberitahungan seperti tadi Update Iya ada di pengaturan Dia tinggal di klik aja gitu Iya Klik update udah tunggu aja Bagusnya memang di internet yang cepat Di Prodi Karena 7.3 kalau nggak salah Itu update Pas kebiarkan itu kita nggak boleh ngapa-ngapain Kita lagi update Bisa Ini kan kayak gini saya kunci kan Gerak deh Ini kan gerak di hidup lampu Banyak lah itunya Nah kalau stand by-stand by gitu Akutnya di mana Stand by gimana Di itu di pengaturan Citu aja Kita ada pengaturan Sampai kita nanti Yang lain Bekerja juga ya Untuk menggantikan Data-data Kayaknya Nah Saya jenang Pak Ekan Saya salur Silahkan Orang taro nanti Kayaknya Hanya Yang Buka jengerti aja Sakit Kayaknya Ang Away 2 3 5 5 6 5 6 7 6 8 9 9 9 9 9 10 10 20 12 Terima kasih. 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 Sudah? Oke. Terima kasih. Terima kasih. itu aja ada yang panjang kabel bapak itu tarik dulu itu tarik dulu sudah oke oke yuk kita perhatikan untuk merubah katanya kata-kata yang ada di puisi ini menggunakan puisi yang lebih indah oke yang pertama ada dari Erdiansyah kota Aceh tanah syurgaku ini syurga ya tanah syurgaku ini serambi ya serambi mekah sebutannya engkau gagah berani nah disini kan tanah syurgaku serambi mekah sebutannya engkau gagah berani sepertinya tidak sesuai karena kenapa dalam puisi diatasnya belum menceritakan siapa sih yang gagah berani karena si kotanya jadi disini kita jadi disini kita kita berubah ya engkau kota termegah gitu ya engkau kota termegah dengan simbol berani coba berubah engkau ya kota termegah dengan kota termegah dengan simbol kegagahan atau sesuai dengan simbol berani nah tutup kurung oke jadi karena tadi menceritakan terkait tentang tanah syurgaku serambi mekah sebutannya engkau kota termegah dengan simbol kegagahan jadi tepat karena engkau disana itu menunjukkan kok kota tapi kalau kita buat hanya engkau gagah berani jika disitu kita sudah jelaskan si sultan iskandar mudanya tapi kan ini belum gitu ya kemudian meskipun di ujung barat terbentang nah ini masih terputus ini apa maksudnya meskipun di ujung barat terbentang ada kata yang lain itu pastinya gimana coba ya dia gimana maksudnya kalau misalnya meskipun di ujung barat terbentang gimana ini coba kasih mic dulu tanah syurgaku serambi mekah sebutannya engkau kota termegah dengan simbol kegagahan meskipun engkau berada di ujung maksudnya gitu meskipun dalam burung meskipun engkau berada di ujung barat terbentangnya dihapus iya engkau berada di ujung barat oke terbentangnya dihapus nanti ya itu lebih bagus kemudian di bawahnya Aceh nah ini mestinya harus menceritakan harus menyambung kata ini jangan membuat kalimat baru kalau gini kan Aceh kota tercintaku masih membuat hal baru mestinya dari ini meskipun engkau berada di ujung barat terbentang di ujung barat langsung tarian ranul lampuan merupakan jirikasmu gitu ya buat disini Acehnya dihapus ya nanti dimerahkan coba ini dimerahkan dulu ini dimerahkan boleh dimerahkan atau dibaw tapi dihilangkan kalau bol itu ya ya gimana oke ya berarti ini kota tercintaku ini kalau bisa di dirobah bahasanya apa yang membuat bungnya dia tarikan napas saman menggetarkan jiwa mentakan tangan saman bergemburuh mengentak raga ini adalah beberapa puisi puisi terkait tentang kesenian dan nanti kita akan membangun puisi-puisi dari tema yang sudah ditentukan di atas tadi sekarang kita lanjut ke pariwisata ini adalah contoh dari puisi terkait tentang puas ke pariwisata disini disebutkan gerdung gulu lesar selawas sakai atas kegagahan lok sedulok ngasabang sebagian bukti akan kecantikan pantaimu harimau badak dan orang hutan sesaran penyelidik dan pengaman bumi LNJ petrolim rutan tropikal emas nikmat Allah akan kekayaan tanam meneteskan air liur perampok perampok asing untuk datang ke negeri nanti nanti kita akan juga membangun ini selanjutnya cara mudah membuat puisi oke sekarang silahkan di kertas masing-masing dipersiapkan yang pertama adalah menentukan tema dan judul silahkan temanya adalah yang tadi di atas ini temanya ini boleh ditulis dulu tema yang mau kalian buat tentang apa boleh makanan boleh minuman boleh ikon boleh pariwisata boleh kesenian silahkan tulis sekarang tentukan sebelum saya ke selet yang berikutnya silahkan tentukan satu saja tema kemudian buat judulnya terkait tentang tema yang ingin dibuat kalau misalnya pariwisata boleh mangro boleh hutan lindung kalau ikon nanti akan ada saya perlihatkan ikon kota Tapatuan kemudian ada ikon kota Langzah Tugu ikon misalnya Gayo Aceh Tengah Kopi sebagai ikonnya boleh dibuat sebuah puisi sudah 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 dipilih silahkan memilih ini saja nih kan memilihnya gak mesti harus 10 menit kan hanya 1-2 kata sudah oke sudah ya selanjutnya kita akan kalau tadi kalian sudah menentukan tema sekarang coba ditentukan judulnya semenarik mungkin judulnya apa dari tema yang kalian pilih silahkan silahkan boleh dari sekarang temanya sudah ditentukan sekarang tentukan judulnya kan tadi sudah ada ya beberapa contoh misalnya sepiring ruja atau mungkin secangkir sangrhangat berarti minuman atau sepiring kuah berarti makanan atau hutan mangrove nan hijau berarti pariwisata atau tugu kopi di tengah belantara berarti ikon iya coba itu judul-judulnya ya silahkan tentukan dari sekarang pasti banyak dong ide-ide dari kalian saya dari beberapa tadi sudah saya sebutkan boleh dicontohkan gitu ya sudah sudah belum hanya menentukan tema dan judul dulu oke dianggap sudah ya sambil berjalan kemudian cara mudah dalam membuat puisi juga yaitu adalah menentukan kata kuncinya artinya disini dalam menentukan kata kunci kalian akan mengambil kata-kata kunci dari tema dan judul yang sudah kalian tentukan contoh misalnya hutan mangrove kata kuncinya disana adalah indah elo hijau terus sungai yang mengalir jembatan kecil bisa dibayangkan ya ini saya perlihatkan gambarnya apa nih kira-kira yang akan didapatkan dari kata-kata ini air yang mengalir di sepanjang hijau dan membentang luas jembatan kecil berdempetan contoh ya kata-kata indahnya coba kata-kata kuncinya kalian pikirkan dari tema yang sudah kalian pilih ada jembatan hubung yang tak bertuan misalnya ya kemudian apa lagi dilihat disini ada sudut rumah yang tak berpenghuni kemudian dugu putih dan mempesona dan lain-lain kata kuncinya harus ditulis ya ini sebentar lagi sebenarnya kita kesini dulu masih sudah kata kuncinya ditentukan dulu sudah ya kemudian selanjutnya dalam cara mudah membuat puisi juga adalah menentukan diksi yaitu pemilihan kata-katanya dalam pemilihan kata-kata kalian nanti boleh menggunakan bahasa yang biasa dulu kemudian nanti akan mencari pengganti kata tersebut menggunakan kamus tesaurus kamus tesaurus itu berwarna merah nanti akan dibagikan oleh Pak Rahman sudah dibagikan oke sudah ya kemudian dalam membuat puisi tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Juli menggunakan rima kata pokal akhir kemudian ada baik kalau baik itu apa kalau misalnya ada satu baris dua tiga empat apakah itu dikatakan dengan baik iya kalau satu dua tiga empat lima enam apakah itu dikatakan baik baik juga dalam puisi bukan paragraf kalau dalam kalimat baru paragraf kemudian selanjutnya adalah kita kembangkan penutup puisinya harus lebih indah dan keterbacaan puisi dan dalam membuat puisi kalian boleh disarankan untuk melihat contoh-contoh referensi yang ada di google maupun di buku tapi dengan satu syarat karya yang kalian buat hari ini adalah karya original bukan karya contoh yang ada di internet karena nanti akan dicek plagiasinya menggunakan turnitip untuk karya yang akan kalian buat karena amanah dari Pak Rahman di setiap kalian wajib menghasilkan satu puisi yang wow dan nanti akan ada editingnya dan mudah-mudahan akan dibuat sebuah antologi dan nanti ada link yang akan dikirimkan oleh Pak Rahman untuk pengumpulan karya puisi yang kalian buat hari ini oke sudah ya kita lanjutkan dulu poin penting dalam penulisan puisi yaitu ada perencanaan artinya kita harus membuat tahapan awal yang sangat penting perencanaan apa ini yang akan kita buat tadi kita sudah merencanakan temanya kita sudah merencanakan judulnya kita sudah rencanakan kata-kata apa yang akan muncul di setiap puisi yang akan kita tulis kemudian memastikan objek yang digambarkan itu adalah sangat penting untuk disampaikan atau mungkin misalnya nanti kalian akan membuat judul terkait tentang mangrove sampaikan apa saja sih yang ada di hutan mangrove kemudian adanya relaksasi diri nanti saya akan menyuruh kalian untuk mengambil posisi ternyaman mau lesehan mau sambil guling-guling terserah yang penting kalian nyaman dalam pembuatan puisi selama 10-15 menit mau guling-guling disini mau guling-guling di ujung silahkan yang penting puisinya jadi kemudian berimajinasi dengan bebas dan menggunakan metafor-metafor yang membuat puisi itu akan indah kemudian selanjutnya tipsnya juga dalam menulis puisi adalah harus menulis puisi yang bisa menyentuh hati jangan membuat puisi seperti membuat makalah contoh misalnya nanti kalian membuat puisinya adalah mangrove mangrove adalah tanaman yang berwarna hijau yang tumbuh di pantai kuala tidak begitu ya tapi buat puisi yang menyentuh hati kemudian kalau bisa jadikan diri kalian sebagai perasa dalam sebuah puisi tersebut contoh misalnya aku aku berjalan menyusuri hutan mangrove dan hijau kemudian jembatan kecil menghubungkan aku dan dirinya mana tahu kan ya ada rasa cinta di sana nah itu akan kalian jadikan diri kalian sebagai puisi kemudian yang selanjutnya jangan malu untuk berkespresi makanya mulai sekarang tidak ada yang malu untuk melakukan explore diri dalam pembuatan puisi kemudian perkaya kosa kata dan terakhir adalah harus mampu untuk membagikan karyanya makanya Pak Rahman disarankan untuk kalian harus punya karya di 10 15 menit nanti ke depan kemudian selanjutnya adalah latihan menulis puisi untuk menggalinya yang pertama adalah pengamatan pengamatan itu mengamati secara nyata di lokasinya atau mengamati sekilas gambar yang ada kemudian membaca dari sejarah yang ingin ditulis kemudian juga membuka kepekaan kita lihat disini terkait tentang bagaimana sih mengamati gambar yang ada di depan kemudian menyusun kata-kata menjadi sebuah puisi yuk sekarang kita coba untuk kalian semua membayangkan mencermati gambar yang di depan ini kira-kira kata-kata apa yang akan kalian ungkapkan dalam sebuah puisi satu baris satu satu orang siapkan satu baris kata terkait tentang gambar yang ada di depan silahkan satu baris dulu bukan tema yang tadi ya tema yang tadi di luar ini mencermati gambar yang ada di depan kira-kira apa yang akan menjadi satu baris kalimat indah yang akan kalian keluarkan silahkan kita kasih waktu satu menit bisa ya satu menit satu baris apa yang akan kalian keluarkan kata-katanya atau air mengalir derasnya atau air mengalir atau hijau nan menawan yang menghamparkan seluruh bumi atau jembatan kecil beralaskan papan atau apa yuk silahkan satu menit setelah itu kita akan kasih mic ke siapa-siapa saja yang saya tunjuk oke satu menit sudah satu baris saja namanya pengamatan oke sudah ya mic-nya yang pertama ke ini namanya kurang saya gak hafal soalnya yang ini dulu ya ya gitu ya silahkan namanya siapa terus bacakan satu baris yang sudah ditulis dengan mengamati gambar yang ada di depan terkenalkan nama saya Iskar Uratulullah dari unit 2 dari hasil pengamatan saya mengenai mangkruz tersebut adalah hijaunya membentang luas alam yang indah hijaunya membentang luas menjadikan alam semakin indah oke 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 beri tepuk tangan selanjutnya ke yang warna hijau siapa saja silahkan panitia tunjuk yang berwarna bajunya yang berwarna hijau silahkan kasih mic-nya siapa saja oke silahkan dari saya pak poin yang berseri hijau membuat udara sejuk ulangi poin yang berseri hijau membuat udara sejuk oke boleh beri tepuk tangan nah nanti kita akan kembangkan puisi sesuai dengan tema yang sudah kalian tentukan nah sekarang saya ingin memperlihatkan kalau ini mungkin kalian sering kesini gitu ya dan tapi ya sering kesini tapi ada gambar yang kalian belum pernah datangi dan saya ingin kalian membuat satu bait satu bait boleh tiga empat gitu ya dengan mengamati gambar berikut ini ya ini adalah kampung saya sama Pak Rahman ini adalah Aceh Selatan ikonnya adalah Tapa Tuan boleh dibuat satu bait satu bait kata satu bait puisi yang menggambarkan dari ikon Aceh Selatan boleh silahkan kita kasih waktu 5 menit ini agak lama sedikit silahkan ya sebelumnya sambil kalian menulis saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ini adalah Samudera Hindia Samudera Hindia ini lautnya lepas sampai ke India mungkin akan ada kata-kata Samudera Hindia yang membentang luas atau disini ada tapaknya si Tuan Tapa yang terjadi pergolakan dengan naga pada saat itu dan tapaknya sebelah kanan ada berada di pesisir pantai di gunung gunung apa namanya gunung Tuan Tapa kemudian disini nih di belakangnya ini ada pokok 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 hijau tapi karena ini fotonya tidak lengkap disini ada pokok pokok hijau dan baru kotanya Tapa Tuan di belakang Tapa ini nah itu gambarannya boleh diceritakan dengan bahasa yang indah satu baik puisi dengan mengamati ikon kota Tapa Tuan Haji Selatan silahkan satu baik ya minimal empat lah ya empat baris maksudnya biar membaca puisinya biar lebih indah nanti di pemateri selanjutnya nanti dengan bubunga akan ada deklarasi puisi bagaimana cara membaca puisi yang indah dan menarik hati yang nanti akan disampaikan di poin pemateri selanjutnya yaitu bubunga 3 menit lagi silahkan 3 menit lagi boleh bubunga kayaknya membaca puisinya nih kayaknya atau bubunga belum pernah kesini harus kesini nanti diajak pas waktu pesta Pak Ramban insya bu Julie udah bu Julie karena banyak temannya dari Asia Selatan jauh bu jauh namanya apa ya tapak tuan ini kan tapaknya ini orang orang Asia Selatan katanya tuan padil tuan tuan iya kemana hati tuan emang tempat wisata tuh bu iya cantik kalau pesisikan enggak anak benar suka tempat ini berapa bu ada disitu sambung ojek dua menit lagi ayo satu menit setengah lagi satu menit lagi ini saya akan kasih mic saya yang akan kasih mic ke orang yang belum siap yang mau tidak mau dia harus bacakan puisi sesuai dengan hatinya oke waktunya habis belum ada satu kata ya satu baris sebelum ya oh sudah tapi belum ada sebaris oke baik sekarang kita akan panggil dari panitia pasti kenal ada yang kenal namanya ada ya panggil namanya kemudian ke depan untuk mengapresiasikan karya yang sudah dibuat selama lima menit terkait tentang ikon Ajo Selatan untuk dia bisa maju ya silahkan ke depan di samping bubungan berdirinya nah biar terlihat nah situ ya oke silahkan oke boleh kita kasih bubungan dulu oke selanjutnya siapa lima orang tunjuk saja oke silahkan ke depan yang dipanggil mungkin micnya dikasihkan ke bubungan dulu sambil menunggu oke silahkan siapa panitia satu orang pilih ini sudah dua orang oke silahkan ayo yang dipilih mau tidak mau siap tidak siap harus siap tiga putih tiga hijau pak padir tiga putih tiga hijau yuk putih satu lagi ainun ini ainun ini bantannya habibie boleh kalau teman-teman disana aja disini oke silahkan ke depan izin ya pak rahman ini ada bakat terpendam ini disana di bubungan rupanya ingin meluapkan rasa hati walaupun hati belum sampai kesana kan ini ungkapan hati mudah-mudahan nanti diajak pak padir diajak pak rahman izin saya mulai ya teman-teman mungkin karya saya tidak tidak indah tapi karena melihat ini jadi saya tertarik tapak tuan samudera biru menjadi saksi kegagahan kokoh berada diantara deburan opak yang mengirim imu tapak kaki besar tapak tuan Aceh Selatan terima kasih tepuk tangan untuk bubungan kayaknya ini bakal dikasih sama bu kayaknya kita harus buat satu puisi juga untuk antologi puisi kita kita kirimkan ke pak rahman nanti luar biasa beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk bubungan jangan mau kalah saing yang di depan jangan mau karena kata-kata bubungan tadi puisnya sampai sampai hati saya meleleh sampai mau pulang karena ada pecahan ombaknya itu yuk silahkan namanya dulu perkenalkan nama saya Inrohma Siregar dari unit 2 tapak tuan sederhana hanya sekedar tapak kaki kuasamu membuatku mengerti bahwa tuan pernah berpijak di sini di pinggir birunya samudera ini indah kata terbaik buahmu oke beruntung tangan sudah mulai indah ya oke dari bubunga indah indah nah ini apakah indah atau putri silahkan perkenalkan nama saya Nersyadia Saragi berasal dari unit 2 tapak tuan kau berada di tengah laut yang indah dan luas pesonamu begitu menakjubkan tapak tuan yang berada di letak Aceh Selatan yang menjadi saksi kegagahan oke beruntung tangan oke masih oke masih oke saya nanti jujur ya kalau misalnya gak bagus saya bilang gak bagus silahkan perkenalkan nama saya Erdian Syakutra dari unit 2 standbook 2023 tapak tuan sosokmu gagah terbentang bat tegaknya gambaran tapak itu seperti kokoh tegaknya kaki gambaranmu sangat jelas menjadi harapan kota ini iya oke beruntung tangan kalau ini kegagahan jadi isi dari isinya betul-betul gagah perkasa nah selanjutnya perkenalkan nama saya Serli Dwi Amanda unit 1 standbook 22 tapak tuan aku menikmati sejuknya lelautan berlari kesana kemari menjumpai sebuah tapak tuan indahnya lautan di pinggir tapak tuan mengingatkanku tentang masa depan oke berhitung tangan luar biasa selanjutnya perkenalkan nama saya Ayu permatasari dari unit 1 standbook 22 angin kencang menyambut diri riu piru suara ombak yang kau beri jejakmu terukir abadi kau habis kami hidup untuk berjik oke beri tepuk tangan oke menarik ya terakhir di countingnya silahkan baik perkenalkan nama saya Arif Alishoki berasal dari 1 standbook 2022 samudera hijau yang luas memetang lautan angin di lautan membuat hatiku tenang banyaknya berbatuan yang ada di pinggir samudera hijau ingin rasakan kuhinjakan kakiku ke daerah tapan oke berintubu tangan shoki tapi tadi ada kata-kata yang mungkin saya membingungkan samudera hijau betul gak ya samudera itu hijau oh kata hijau sedikit ini ya mungkin ya iya tapi ini bukan samudera ini kolam 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 ikan ya oke berintubu tangan untuk ke enam yang ada di depan luar biasa baru lima menit sudah bagus apalagi kita kasih waktu nanti 10-15 menit akan lebih bagus oke silahkan duduk ke tempatnya masing-masing kita akan lanjut terkait tentang materi kita oke selanjutnya adalah ternyata dalam menulis puisi itu bisa mengamati gambar bisa datang ke tempatnya atau bisa juga mendengarkan musik ini saya akan putarkan satu musik saya yakin semua pasti akan hafal lagu ini tau ya jadul lagunya adalah jiwa yang bersedih silahkan rasakan dan resapi di setiap syairnya kemudian tuliskan ide-ide yang ada dalam syair lagu tersebut tulis kata-kata indahnya nanti kata-kata indah yang mungkin akan kalian kembali 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 selamat menikmati selamat menikmati